Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas kehadiran. Tolong slide saya yang nomor dua Pak. Ini adalah, judul saya coba berikan itu adalah Industri Peterangan Ayam Meras Broiler Rakyat Indonesia Antara Impian, Harapan, dan Fakta. Perusahaan yang bertumbuh dan meluntungkan bahkan ekspansi. Ini dicetak tebal-tebal di garis bawah ji. Tetapi peternak mandiri setiap tahun tergerus menuju musnah. Ada apa? Kenapa? Dan harus bagaimana? Terus, ini adalah masalah. Nah, permasalahan yang kita hadapi saat ini, permasalahan yang kita hadapi saat ini sudah jelas ada 15 permasalahan. Tadi Prof. Mulatno sudah berbicara sejarah, kemudian Pak Iqbar sudah berbicara apa yang terjadi saat ini. Tetapi saya mencoba melihat, saya seperti praktisi, dan sampai hari ini saya masih dipakai sebagai teknikal konsultan di Jordan dan beberapa GPS di Indonesia. Yang pertama adalah, pemerintah belum jelas melihat akar permasalahan sehingga solusi masalah seperti trial dan error. Ini penting di garis bawahi. Masa si cutting dari jilid 1 sampai jilid 8 tidak selesai-selesai? Ada yang salah di situ. Yang kedua, pemerintah belum tegas untuk menindaki GPS, importer GPS, masih menuduh integrator-integrator terus, padahal dia sendiri adalah integrator, sehingga masyarakat itu dilepas, masyarakat pernah dilepas di end of production-nya, di broiler, sehingga rakyat itu kelingkungan. Mereka hanya bisa makan tetapi tidak menyiapkan WC-nya. Yang ketiga, ketersediaan RPHU ini botlak. Harus ada. Karena doyan makan tidak punya WC. Yang keempat, kemanfaatan berdikari. Tadi belum disingkung. Berdikari itu sudah dilahirkan oleh konstitusi atas judicial review 2018-2009, sehingga dibatalkan oleh MAK pada tahun 2016. Begitu dibatalkan, ditolak oleh MAK 2016, maka dihadirkanlah berdikari pada tahun 2018 bergerak dari GPS. Saya dan Pak Pak Rasulatno, termasuk orang yang ikut mengkaji hal itu. Yang kelima, ini penting sekali. Ini adalah penikmat sesungguhnya. Keberadaan fit meal non-breeding perlu dievaluasi dalam hal mendukung. Dalam hal mendukung peternak rakyat. Jangan hanya memberi hutang, tetapi rakyat itu harus dibantu untuk menjual DOC-nya, LB-nya. Yang keenam, tipikal konsumsi rakyat Indonesia masih seasonal. Karena masih bersifat seasonal, maka sudah dihitung dengan benar, dengan akurat. Ini adalah industri hidup, industri biologis. Tetapi ketika low demand, maka pasti-pasti-pasti terjadi oversupply. Oleh karena itu, perlu co-storage. Siapa yang bertanggung jawab untuk co-storage adalah importer GPS. Bukan integrator yang hanya dua itu. Sedikit-sedikit CP, sedikit-sedikit Java. Padahal ada 17 yang lain itu bersembunyi di bayi ketika peternak. Bantu peternak itu, jangan dijerumuskan peternak terhadap hutang dan kerugian yang sudah mencapai 5,4 triliun sehingga somasi kementan. Kemudian, yang ketujuh. Ya di situ, karena tipikal konsumsinya adalah pelas resisional. Ketujuh, dua HPP berhadapan, kita hadapkan peni peternak. Dua HPP itu peternak rakyat masih tinggi, kemudian peternak yang dari perusahaan sudah rendah. Kita perlu efisiensi karena dia integrasi, tetapi peternak semua beli. Nah, ide Prof. Mulatno tadi untuk operasi sehingga membangun aliansi, operasi, membangun konsorsium, itu adalah solusi yang mulia. Sehingga peternak itu tidak diombak ambil, oh perusahaannya untung, kenapa peternak gak buntung. Itu. Kemudian harga LB peternak mendiri ini selalu berfluksuasi sepanjang tahun. Kenapa? Karena di situ ada yang bermain di tengah. Dengan adanya integrasi, aliansi integrasi, koperasi, seperti yang Prof. Mulatno mengatakan, itu bisa langsung dijual ke pasar atau bisa trading. Sehingga broker itu tidak bermain di situ. Yang ke sembilan, solusi over supply selalu dilakukan dengan aborsi. Aborsi-aborsi kan kok kalian gak menanggung dosa? Gak melihat itu bahwa itu dosa. Gitu loh, aborsi itu nyawa. Kenapa tidak di-JSR-kan saja dalam bentuk doci kepada peternak, dosinya gratis, kemudian diberi pakannya, kemudian LB-nya diambil oleh semua importer GPS R19 itu. Jangan cuci tangan saja, menunjuk hanya dua saja. Itu tidak benar. Jadi, yang saya katakan bukan oversupply. Tidak ada oversupply. Yang terjadi ada overstock. Makanya ide Prof. Mulatno sudah berulang kali mengatakan audit itu PS, audit itu PS. Karena setan itu ada bersembunyi di PS sana. Kemudian, sebelas, harga karkas stabil sepanjang tahun ini tidak terbantahkan lagi. Oleh karena itu, peternak mohon-mohon dilindungi sehingga peternak itu jual LB ke FPHU. Karena apa? LB-nya berfluktuasi, tetapi harga daingnya stabil. Maka kita raih pangsa pasar yang stabil. Jangan dipaksakan rakyat itu jual LB. Karena yang hidup adalah broker-broker yang hidupnya mewah. Tapi peternaknya bangkrut, musnah. Nah, yang kedua belas, konsumsi daging ras, ayam ras kita masih 12,79. Itu terjadi stunting. Jangan lupa itu. Itu masih konsumsi yang sangat rendah. Kenapa harus dipotong sampai 8 kali aborsi? Itu tidak benar. Kemudian angka 27 persen stunting hari ini, itu oleh Presiden Jokowi. Silahkan dibuka itu YouTube. Presiden Jokowi sudah minta agar diturunkan pada tahun 2024. Itu menurun menjadi 14 persen. Apa artinya? Berarti ada minimal kenaikan jiman itu 13 persen. Silahkan dihitung berapa itu. Itu minimal. Kita baca di koran bahwa tahun ini akan terjadi perbaikan ekonomi. Kok dipotong? 14. National Stock Replacement. Selama ini perusahaan hanya memikirkan dirinya sendiri melakukan flock replacement. Ini adalah dasar dari malapetaka di Indonesia ini. Seharusnya melakukan National Stock Replacement. Prof. Mulatno itu pernah melihat ini bahwa ada hanya 1,5 persen pada bulan tertentu impor GPS. Apa-apaan ini. Jadi problem adalah distribusi GPS. Kemudian yang kelima belas. Alokasi impor GPS itu harus dihitung atas dasar market share perusahaan. Harus dihitung atas dasar market share perusahaan. Bukan kuota, bukan alokasi. Karena perusahaan itu butuh bertumbuh. Dia melakukan efisiensi. Kemudian dia ciptakan market share-nya. Dia membentuk. Silahkan ambil seberapa mahu GPS. Jangan mampunya cuma satu kemampuan hidupnya. Daya serapnya. Tapi ngambil lima. Ya terjadi oversupply. Akibatnya rakyat yang bisa celaka. Yang bisa menanggung semua kerugian. Sehingga menjadi 5,4 triliun. Demikian. Slide next slide. Slide nomor 9. Ini adalah realisasi importasi GPS tahun 2015-2019. Jangan lupa. Pada tahun 2015 sampai 2017 itu ada impor HE di GPS. Ketika terjadi importasi HE di GPS. Apa artinya? Itu ada oversupply. Dari hasil by product. Karena begitu impor HE di GPS. Itu terjadi stream lain. Itu kita temukan pada audit pada tanggal 19 Desember tahun 2017. Dan apa yang terjadi di angka ini? Ini adalah angka reguler. Di belakang ini ada angka lain. Ini harus dibuka. Harus transparan kepada rakyat. Sehingga tidak demo dan demo terus. Next. Tahun 2020. Itu seolah-olah diturunkan. Menjadi 650 GPS. Padahal itu aktualnya naik gitu. Ada apa di situ? Kemudian slide 13. Kita tahu ini adalah mekanismenya. Grand balance stock seperti apa? Di situ kita lihat semua. Rakyat tidak punya apa-apa di situ. Tidak punya DOC. Dia hanya punya light bird. Sudah langsung ke slide. Slide 16. Oke. Ini slide 16. Bapak bisa lihat. Ini adalah performa breeding di open site. Itu bisa 153. Dan dilaporkan 140. Kemudian vlog berikutnya. Itu ada 160. Apa-apaan ini? Di sana ada overstock. Atas dasar angka ini. Di sana ada overstock. Maka mutlak itu diaudit PS-nya. Last. Itu di slide 16. Sekarang kita menuju slide 20. Ini adalah bentuknya. Kandang close house. Kandang yang close system. Ini semua bisa diatasi ini. Indeks prestasi terakhir kami capai di boiler adalah 480 sampai 500. Ini sangat efisien. Sangat efisien. Nah, kalau kita lihat di slide 27. Nah, kita lihat slide 27 dibandingkan dengan slide yang close house tadi. Ini siapa yang memperhatikan mereka? Mereka kan habis. Karena adopsi teknologinya sangat lemah. Well trained people sangat rendah. Semua input mahal. Kalau tidak pemerintah turun tangan atau industri apanya tidak turun tangan, ya habis rakyatnya. Karena itu akan musnah. Jadi, dengan adanya konsorsium atau aliansi integrasi atau kooperasi tadi, insya Allah dapat menyelamatkan mereka. Kita perlukan mereka. Lanjut. Slide 30. Kita melihat. Sebelum cutting, itu berfluktuasi di bawah. Ini adalah harga harian. Kemudian setelah cutting, dia melambung ke atas. Tetapi, satu hal tidak ada orang yang berani menjamin tidak berfluktuasi. Ini yang harus dipecahkan. Ini adalah masalahnya. Kita butuh stabilisasi seperti harga daging ayam. Oke, jadi sekarang masalah kita bukan harga daging ayamnya, bukan harga LBnya dinaikkan. Tetapi, bagaimana kestabilan harga LB supaya peternak itu hidup. Dengan mereka diberikan naik turun-naik turun harga hariannya, ya mati, Pak. Mati, Pak. Pasti mati. Jadi, kita butuhkan bagaimana supaya harga live bird itu stabil seperti harga karkas. Kemudian, Bapak ke slide 36. Oh, ini stop, stop dulu. Stop. Ini kita lihat. Coba Bapak lihat gini. Total kaling. Total kaling 14 juta. Kenapa harus dimusnahkan 14 juta per minggu? Coba dilihat pada 7 Februari sampai 13. Kenapa ayam itu tidak diberikan saja kepada peternak rakyat secara gratis, sebalam bentuk CSR, kemudian pakannya dibeli, kemudian LB-nya ditarik oleh RPHU atau mengawal RPHU dan Tusturik oleh semua integrator. GPS yang saya maksud adalah importer GPS yang berjumlah 19 perusahaan itu. Jadi, 14,5 juta ini, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang era COVID, banyak orang PHK dan sebagainya kan bisa memelihara ayam di kandang. Oke, slide 36. Di sini tampak sekali. Ya, tampak sekali. Ketika hajiman, katakanlah itu lebaran atau awal kuasa, jangankan daging ayam tidak laku, tiang listrik mau jadi ayam pun dimakan orang. Maka jadi tidak ada oversupply. Tidak ada demo. Kemudian slide berikutnya, terjadi oversupply. Ketika dia terjadi oversupply, berarti low demand oversupply ini lah yang dimaksud harus ada kumpul storage sebagai buffer stock dan sebagai produksi stock. Ini harus dipisahkan. Ini bisa dijalankan asal kita mau. Kita ini sudah mampu, tetapi kita belum mau. Itu medikodenya. Sudah mampu, tetapi belum mau. Sehingga peternak yang jadi korban. Next. Jadi, ketika kita membangun RPHU, kita melihat itu. Ada integrator, 19 PT GPS. Kemudian ada peternak. Semua ke RPHU, lari ke wet market. Ke konsumen. Tidak ada demo. Tidak ada. Itu yang saya sebut sarul bosang inisiatif. Next. Itu kelihatan lagi. Silahkan nanti dibaca. Itu adalah model-model yang saya berikan. Oke. Kemudian larikan slide 44. Coba kita sebagai alumni fakultas peternakan dan kedokteran hewan. Apakah tidak tersentuh hatinya ada manusia Indonesia, Balita, 27 persen. Itu sama besarnya dengan satu negara Singapur penduduknya. Itu sekitar 7 juta sampai 8 juta. Tanggung jawab siapa ini? Kenapa itu DOC yang banyak kita musnah-musnahkan. Banyak jalan asal kita mau. Banyak jalan asal kita mau. Koordinasi loh. Koordinasi dengan kemensos, dengan kemenkes, dengan kemenhub. Biar didistribusikan itu. Daging ayam itu seluruh prosok negeri. Sehingga tidak ada lagi orang-orang stunting. Hati-hati yang stunting hari ini. Tahun 2021. Itu dampaknya 40 tahun kemudian. Di mana karir puncaknya manusia. Kita akan kehilangan generasi. Sementara kita mungkin sudah jadi tanah. Hari ini usia saya 60 tahun. 40 tahun kemudian. Saya sudah jadi tanah. Jadi mohon ini diperhatikan. Jangan diaborsi itu. Tetapi bagaimana peternak tidak aborsi. Tetapi peternak untung. Kemudian saya ingin simpulkan. Lari saja ke slide 52. HPP LB tinggi. Stop jualan LB kepada broker. Tetapi jualan LB kepada RPHU dan post storage. Siapa yang punya itu? Punya BUMN dan semua PT breeding dan importer GPS. Dan atau fit meal non-breeding itu harus menampung ini. Selamatkan peternak. Jangan kalian hanya jual DOC dan pakan saja kepada peternak. Mereka itu sudah rugi. Kasian. Yang nomor dua. HPP LB tinggi terjadi. Karena bisnis bersigmented. Semua dibeli. Oleh karena itu apa yang dirintis oleh Profesor Mulatno itu dunia kemulianya adalah kooperasi konsorsium dan atau aliansi integrasi. Jadi PT-PT yang punya breeding tapi tidak punya fit meal, fit meal yang tidak punya breeding itu beraliansi membentuk satu perusahaan dengan rakyat. Yang tadi diawasi oleh pemerintah. Itu ini Profesor Mulatno. Nomor tiga adalah maksimalkan support BUMN sebagai stabilisator harga LB HPP tinggi. Berdikari ini harus disupport. Harus diadakan, didirikan biar dia menjadi kekuatan ketiga setelah CPI dan Java. Jadikan dia besar. Karena dia sudah lahir. Ini kita berjuang tahun 2015, 2014, eh 2018. Tetapi ditolak oleh MK. Maka hadirkanlah berdikari itu. Yang keempat, proteksi peternak rakyat oleh BUMN. Atau tadi Pak Mulatno sudah mengatakan bahwa ada kooperasi kemudian ada aliansi integrasi. Oleh BUMN karena dia punya captive market. Dia punya Garuda. Dia punya Pertamina. Kemudian dia punya Pelni. Dia punya KAI. Dia punya mining. Dia punya horeca, hotel, restoran, dan catering. Jadi BUMN punya captive market. Samping itu BUMN bisa juga untuk menjadi cadangan pangan nasional untuk bencana. Bisa juga untuk menjadi stabilisator harga pada saat harga AKBN. Hari Keagamaan, Hari Besar Keagamaan Nasional. Ketika harga naik maka bisa distabilisasikan oleh BUMN. Kemudian untuk poin lima. Persaingkan semua perusahaan itu. Persaingkan. Supaya konsumen itu bisa membeli harga daging murah. Jadi jangan dua masalah disolusikan dengan cara yang sama. HPP tinggi, HPP rendah, disolusikan dengan aborsi. Itu tidak benar. Padahal terbentuknya HPP itu lewat proses yang berbeda. Menghasilkan yang berbeda. Harus disolusikan dengan cara berbeda. Kemudian nomor enam. Agar industri penak-penak raya dapat bertahan, bertumbuh. Maka sangat mendesak. Yang dikatakan oleh Pak Mulato. Kooperasi dan aliansi integrasi. Kemudian yang ketujuh. Tolong disampaikan. Mendesak ditinjau ulang harga karkas. Tolong disampaikan kalau disini ada kemenda. Agar harga karkas diturunkan saja dah. Nah, jangan Rp35.000 atau Rp33.000 Pak Iqbal. Tapi diturunkan menjadi Rp25.000 sebagai harga khusus COVID. Dengan naiknya konsumsi, turunnya harga karkas. Maka kita akan menaikkan daya konsumsi. Sehingga bukan lagi Rp12,79. Bukan lagi Rp11,75. Tetapi bagaimana menjadi Rp25.000, menjadi Rp30.000, Rp35.000, Rp50.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.